Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Momentum Natal pastinya sangat ditunggu-tunggu, tak terkecuali bagi para atlet yang sehari-hari diisi dengan latihan. Menghias pohon Natal bertukar hadiah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi atlet tenis ganda putri Indonesia, Jesse Rumpis. Biasanya momentum hari Natal juga dimanfaatkan pasangan ganda dari Beatrice Kumulya ini dengan berkumpul bersama seluruh keluarga besar. Hari Natal bagi Jesse juga menjadi momentum untuk lebih bersyukur kepada sang pencipta atas prestasi yang telah ditorehkan di sepanjang tahun 2012. Kumpul aja, kumpul-kumpul sama keluarga, terus juga bungkus-bungkus kado, jadi kan selalu ada kayak cross gift gitu kalau misalnya kita merayakan Natal itu kan, setiap tahunnya, tapi kalau memang saya di luar ya saya cuma bisa melihat keluarga aja yang merayakan di tanah air. Layaknya umat Kristiani menjelang hari sukacita yang diisi dengan kehangatan bersama keluarga, Beatrice Kumulya memilih untuk tetap berlatih tenis di selas-sela libur Natal. Usai berlatih, Bea disibukan mempersiapkan pernak pernik Natal bersama keponakannya. Berkumpul bersama keluarga adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Setelah beribadah dan berkumpul bersama keluarga pesarnya, Bea akan mengunjungi kerabat di kampung halaman Sang Ibunda. Tadi sih sih gak ada yang banget harus dilaksanin gimana, cuman yang emang biasanya rutinitas ya pasti kalau Natal ya itu ke gereja. Antara malam Natal atau enggak pada saat Natalnya itu sendiri. Kalau enggak paling ya berarti jadi lebih kalau yang tadi kumpul-kumpul keluarga itu, paling antara makan, pergi makan, atau jalan-jalan gitu aja sih. Magna Natal tahun ini sangat spesial bagi Jessie dan Beatrice. Karena keduanya baru saja menyabut kelar ITF Moment Circuit di tempat yang berbeda. Untuk memperbaiki poinnya di seri ITF Moment Circuit, Jessie dan Bea akan mengikuti seri di Amerika Serikat. Bahkan ganda putri tenis terbaik Indonesia ini diproyeksikan berlaga di SEA Games 2017. Tim Liputan Kompas TV Jakarta